Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rangkuman Materi PAI Kelas 2 Semester 1 Pelajaran 1 Nabi Muhammad S.A.W. Teladanku Nabi Muhammad teladan bagi seluruh umat manusia Nabi Muhammad terkenal jujur Sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin atau dapat dipercaya Orang jujur disayang oleh Allah Disenangi orang tua dan guru dan punya banyak teman Jujur juga akan membawa kebaikan Pelajaran 2 Asyik bisa membaca Al-Quran Surat Anas adalah surat ke-114 berjumlah 6 ayat dan diturunkan di Mekah Anas artinya manusia Surat Anas berisi tentang perintah kepada manusia Agar berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan Yang datang ke dalam jiwa manusia dari jin dan manusia Pelajaran 3 Allah Maha Pencipta Allah adalah Tuhan yang menciptakan alam ini Allah mempunyai asma'ul husna al-khalik Artinya Allah Maha Pencipta Ciptaan Allah disebut dengan mahluk Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya Pelajaran 4 Perilaku terpuji Pekerjaan yang dilakukan bersama-sama itu indah Sehingga kita harus senantiasa kerjasama dalam kebaikan Memberikan bantuan dan pertolongan adalah perbuatan yang mulia Jadi kita harus bersikap tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa Pelajaran 5 Hidup bersih dan sehat Islam mengajarkan kebersihan Hidup bersih dengan cara membersihkan badan dan pakaian Serta lingkungan sekitar Kita harus mencintai alam ini Menjaga dan memelihara lingkungan Tidak menebang pohon sembarangan Dan membuang sampah pada tempatnya Sebelum dan sesudah makan Kita harus mencuci tangan Makan harus duduk Dan menggunakan tangan kanan Dan tidak lupa berdoa Ada pun doa sebelum makan Ada pun doa setelah makan Segala puji bagi Allah Yang telah memberi makan dan minum kepada kami Dan telah menjadikan kami orang-orang yang berseradiri Pelajaran 6 Ayo berwudhu Wudhu artinya bersuci dengan air Wudhu merupakan salah satu syarat sah sholat Tata cara berwudhu Membaca basmala dan niat berwudhu Mencuci kedua telapak tangan Mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan Berkumur-kumur sebanyak 3 kali Membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali Membasuh muka sebanyak 3 kali Membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali Mengusap kepala dengan tangan yang dibasai Mengusap telinga kanan dan kiri Membasuh kedua kaki sampai mata kaki Dan berdoa setelah wudhu Demikian rangkuman materi kelas 2 semester 1 Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!